Halo semuanya Terus terang gue minder banget nih bikin video ini nih Karena Pandu gue masih inget loh Jaman-jaman gue ketemu lo waktu itu hujan-hujan Di comberan lo Terus Gue ajak ke rumah, ajak collab Sekarang Pandu udah beda banget Jamnya liat dong jamnya Kan di beli dulu Bajunya dong warnanya pink lo Gila 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 Kaca matanya Kasih tau harganya berapa kaca mata lo? Jujurnya jujur? Itu 2 juta? Bisa liat tembus pandang Engga Terus gue kemarin liat IG storynya Pandu Beliin Regennya Temen kita juga PS4 Iya karena baik bang dulu PS4 20 biji Engga Kalo itu terlalu berlebihan Tapi gapapa nih kita masih bikin video bareng Lo masih gapapa Kan lo udah kaya sekarang Engga ada orang kami sih Gue ngeliat di kompas tv ini jujur nih Di kompas tv ada tulisannya Pandu Winoto Tajir Melintir Eh lo liat ga Dil Ada liputannya Ya lo main sama jegel sama siapa Iya Iya ada tulisannya Gila 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 Engga Gila 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 Tapi gapapa nih ya Kita masih Ini kan gue butuh lu bang Sekarang kalo ga ada lu Ntar gue kirikin lagi dong Numpang dirikin lagi gue Oke Hari ini istimewa banget Ada Pandu lagi Setelah sekian lama Gak main ke channel gue Sekarang Kemarin-kemarin tuh gue lagi bikin video sama Alea Soalnya anak gue Oh iya Jadi Gue bikin Alea Dan judul video sama Alea tuh selalu Bayi manusia Kenapa? Iya kan bayi manusia makan Bayi manusia ngapain Terus masih ada yang protes Itu kan anak lu bang Masa lu bilang bayi manusia? Bahkan emang bayi manusia Kalo bayi cicak Baru orang tersinggung Masa gue bilang Anak gue bayi komodo Iya kan? Iya kan? Dia makan daging Mentah juga kagak Iya kan? Bener ga? Kok orang masih marah lu? Anak gue sendiri dibilang bayi manusia Memang dia bayi manusia Emang bener kan? Fakta kan? Fakta Faktanya Alea adalah Bayi manusia Yang diciptakan oleh Randy dan Anissa Iya itu hasil karya gue Iya Oh iya hasil karya gue dong Iya bener Iya bener Gue berkontribusi Atas terciptanya Bayi manusia Iya 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 Susah loh Dulu gue Dulu gue les gambar aja Nilai 60 Tapi gue bisa menciptakan Seorang manusia Iya iya Setengahnya adalah Hasil kerja keras gue Iya dong Iya 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 Bener kan? Betul Ada hubungannya sama Bayi manusia hari ini Karena Saudara gue Iya Dia punya ini Kompor kuantum ini Ada pabriknya Ada lain-lainnya Oh yang punya ini Iya Saudara lo kasih tau dong Orang-orang Yang pake kompor ini Kalau saudara lo kan Yang punya pabrik kuantum nih Iya Kalau saudara gue Yang pake kompor kuantum Oh gitu Tuh temen gue punya ini loh Usaha ayam Usaha ayam Juga ada Usaha ayam Temen lo kasih tau dong Temen lo ditang gue Apa kerjanya ya Gojek Yang ngetar ayam Kasih di bawah Oke Tapi maksudnya adalah Saudara gue ngirimin ini Kompor kuantum kan tau nih Alia udah empasi Empasi itu adalah Jelasin dong Makanan pendamping Si Itu Makanan pendamping air susu ibu Jadi Alia biasanya disusuin Sekarang Dia ada makanan pendampingnya Jadi supaya gizinya itu gak cuman dari air susu Tapi juga dari makanan-makanan pendukungnya Nah berarti Anissa ini lagi Masak buat dia Lagi sering nyiapin makanan buat Alia Gue terus terang belum pernah Nah karena Belum pernah empasi Bukan Gue pernah Iya Gue gak tau gue Iya Gue gak pernah masakin buat Alia Jujur nih terus terangnya Ini gue gak boong sama sekali Gue belum pernah masakin Alia apapun makanan Anissa pernah bilang ke gue Kamu sebagai bapaknya harus masakin dong Nah pas banget nih gue dikirimin kompor kuantum Ya kan Jadi gue akan nyoba masak pake ini Anjay Cuman kan gue sayang nih sama anak gue Gue kan gak mungkin mau dia keracunan Gue gak mau Gue kan tau skill gue memasak kan Lu lumayan mematikan ya Makanya Ada pandu hari ini Jadi gue bukan buat unboxing kompor Bukan Lu buat nyobain makanan nih Oke Jadi sebelum kan lo tau kalo dikisah raja-raja tuh ya Itu raja dikasih makan Itu pelayannya nyoba dulu Kalo misalnya pelayannya mati Berarti itu racun raja gak boleh makan Nah lu adalah yang nyobain racunnya Sebelum Ratunya Alia Ya dong kita gak mau Alia kenapa-napa Iya bener-bener Karena badan gue anti racun juga kan Udah aman biasa diracunin Bang Radit makanan apaan aja lu kuat sama sekarang Dulu kalo gak salah pas lu gak punya duit suka makan racun tikus kan Iya itu Untuk bertahan hidup Untuk bertahan hidup Aman lah sekarang nih Ini kompornya Kompor kuantum Yang lo tau soal kompor kuantum apa Kalo lu Kompor gas Iya apa gitu Bagus Maaf gua juga pake gini Oh malah juga pake Iya kuantum gini Diputernya enak nih bang Kalo ini langsung peletek gitu Oh yang Kan pake gas Oh iya kompor lain Kalo diputer Kompor yang keputernya kan Yang puter ada yang kebalik Kompornya Itu pelan-pelan masih mas di Kan di tekan dulu kan Maka ini baru dicetek gitu Temen gue pake kompor waktu itu diputer gak nyala-nyala Kenapa tuh Dia muternya gini Nah Ini yang terkenal dari kuantum Biasanya ini nih Selang dan regulator gasnya Oh ini yang paling pentingnya nih Iya ini yang paling pentingnya Jadi Ini bisa buat kompor Terus lo kalo misalnya di rumah Kan lo sering rebahan kan Gak ada kerjaan Lo bisa coba masukin ke hidung lo Cek tekanan gas lo berapa Kayak munyelem ya Iya Ini kita siapin dulu Ya Nah Semua yang lo perlukan Ada di box kompor kuantum ini Udah Udah tersedia Udah Nah ini artinya Tidak mengandung kaki manusia Tidak boleh diinjak dong Tidak boleh diinjak Emang gak boleh diinjak bang beneran ya Ya coba ya lo injeknya rusak lah Oh iya sih Iya Berarti gak boleh diinjak Gak anti-beling ya Gak boleh diinjak pake kaki kanan Ini kan kaki kanan nih Karena jempolnya di sebelah sini Yang kiri boleh Hah? Yang kiri boleh dong Ya ini cuma kaki kanan disini Yang kirinya disini Oh iya Berarti gak boleh dance dance revolution di atas kardus ini Di atas ini Iya bener Ya orang gak ada Gak gerak juga dong Gak gerak Oke Kompor kuantum ya Ini ya Aduh Ini tuh ada tulisan lagi Top brand Tuh Brand paling top Brand paling top 2019 2019 2019 2016 Nah Di dalamnya ada payung Kenapa tuh? Kan ada logo payung Kenapa? Ini kan payung tuh Itu sebenernya apaan? Hah? Jadi maksudnya box ini bisa multifungsi Kalo di luar hujan Lo bisa pake buat payung Eh dimana coba gue nonton Lo dimarahin lo Enggak bang Enggak bang Siapa ngikutin alunya bang Radit Enggak gue udah dikirim Terus Lo bukan yang meluruskan Itu Itu Salah lo Terus payung apa aja? Iya lo bilang lo bukan Bukan Oh bukan bukan Itu bukan buat payung Tapi bisa buat gelas nih Ada gambar gelas Bisa buat minum Ntar gue salah lagi Ntar gue salah lagi Oke Oke ya Ini kompor kuantum ya Gua kebetulan mau pindah kontrakan Mau pindah ke kontrakan Mau pindah ke kontrakan Pindah kontrakan lu sendiri ngontrak dong Gua mau pindah ke kontrakan Jadi pas banget juga gue dikirimin ini Ini mau gue bawa Sekalian gue nyoba Masak kita Oke ya Kita siapin dulu kompornya Sebelum akhirnya kita masak Ini bahan-bannya udah ada dari tadi Oke Reja Coba tolong di Siapkan kompornya Oke bang Push Uih Mantep ya Apinya keluar dari mana bang? Hah? Apinya keluar dari mana sih? Apinya? Keluar dari sini Nanti kan ditaruh gas Eh jangan dipegang panas Iya kan Gue jadi ragu kan Belum ada gasnya dong Iya 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 Ini kompornya Tuh di dalamnya ada Tata cara Tata caranya Menggunakan kompor Kompor tipe atas meja Eh disini tadi gue liat tulisannya tuh Ada kompor tipe atas meja Jadi jangan dipake dibawah meja Nggak muat Kebakar juga dong Ini bawah meja Bener 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 Ini ada tetap caranya Takut ada yang salah Gue mah nyuruh Reja aja nyiapin ya Ini dia udah jadi kompornya Tadi lo kebakar? Kaga kenapa? Gosong Iya Jadi bang lanjutkan bang Kita hari ini mau unboxing Kuantum Udah Udah di unboxing Udah Ya udah berarti sekarang Ingin memasak Ingin memasak Gampang ya masangnya ya Yang paling penting tadi ada Regulatornya Regulatornya Untuk memastikan bahwa Semuanya tuh aman Itu kan masuk yang bestsellernya Kalo dari Kuantum Ya Tinggal nyalain Hei Gue gak kepikiran nih Kalo ada adegan masak Pasti dikagetin Adegan masak Adegan horor Enggak ini aman Jadi lo kalo kataku Kualiti aman Orang ini gini doang Iya Build quality nya bagus Harganya cuma 320 ribu Iya Iya 320 ribu udah bisa masak Iya kan Iya kan denger dong Iya Jadi kalo misalnya Lo termasuk Orang suka Makan di Sabu Haci Hana Masak Tapi males Masak di kompornya dia Iya Lo tinggal beli 350 ribu Bawa gasnya Masaknya disitu Pake ini Ya buat yang mau ke Hana Masak Invest dikit lah di kompor Iya gak sih Iya sih Oke Jadi ini kompornya aman semuanya Udah ya Siap ya kita masak Nah sekarang nih waktunya nih Emang ada wortel goreng Chef Raditya Dika Wartel goreng ada? Ada wortel goreng Kan gak semuanya harus digoreng Oke Masakan hari ini adalah Pajada Apa itu? Apa aja ada Gua kira emang nama makanan alea lu Gua gak kayak Lo tau kan Gua kan kemarin nonton acara Show masak Terus kayak Mereka tuh terlalu konsep gitu Kayak apa aja dipikirin gitu Wah ini masak ini Engga kalo gua engga Gua ini feeling Feeling Oke Emang harus gitu kalo sebagai lelaki Iya Feeling Ini ada hati sapi disini Katanya ayam Makanya gua soalnya gak baru ngeliat daging kayak gini Ada ayam disini Ini gua sengaja Kalo gua tuh kalo masak semua gua pikirin Gua cuma mau ayam jantan yang bintangnya Capricorn Karena lu Capricorn Iya Berarti dulunya cuek makin dipotong Iya Jadi dipotong gak masalah Gitu Ini ayam Ayam jantan ya Dada kiri dari ayam jantan Tiga bersaudara Bapaknya pemabuk Serius Bapaknya sering ditendang ya Engga lah Engga Nama bapaknya kan gitu Kalo rasa ilahi Pulang-pulang Masuk dikutuk jadi ayam Iya Ini buah naga Naganya Dari itu kalo gak salah Dari Medan Iya Iya Ini buah naga ya Salah satu naganya Jon Snow ini Udah Ngeri Ngeri Iya Oke Ini susu kuda liar yang insaf Ini liar Pergaulan Iya pergaulan Ini Jakarta masalah ini Biasa ibu kota Ibu kota Udah engga ya Udah engga Udah engga Ini siapaan ini Jakarta sebenernya Ini wortel WORTEL Dari Medan Iya WORTEL 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 ini Makan pake apa Lo menghina orang Batak barusan Banyak lo yang nonton lo Dari Medan lo Engga barusan lo Dijirekin gitu ngomongnya Dikin yang Kan biasanya wortel Tiba-tiba jadi Wortel gitu Ini adalah sayuran yang paling Gak disukain kalo lagi pacaran Kenapa? Kentang soalnya Ini apa ya Gak dijelasin Ini bubur Eh bubur Bubuk empasi instan Jadi makanan pendamping asi Instan Kenapa di Eh misalnya ikan instan Ya instan Jadi langsung dibikin Oke Sekarang kita Langsung masak aja Ini adalah Improvisasi ya Buah naganya kita ambil Sekitar 400 gram Di sini Dari mana 100 gram Feeling Iya Ayu feeling 100 gram Terus Ini ayamnya Ini apa disini Dagingnya Daging ayam Bukan hati Bukan hati ya Bukan Tebal amat ya daging ayam Emang kayak gini ayamnya Oke Dah Jadi buah naga ini Buah naga itu gak boleh Kita taro terlalu dekat dengan Daging ayam Kenapa? Karena kadang-kadang suka dimakan Kan naga Naga makannya ayam Kentang Kompor udah Gitu bang Emang gitu? Kan gini Nah itu di Indonesia Di Amerika gini Wartel Ngini orang Medan Ngini nonton banyak Eh gue nasution Gue bangga Sama kebatakan gue Salah gue lagi Salah gue lagi Salah gue lagi Nih Ya Terus apa yang habis kayak gitu Campur lah Udah Terus Mau bikin jamu Nah ini yang paling penting nih Bubuk pasinya Apa namanya? Sirloin ya? Safe ya? Salt by Salt by Tuh Terus Nah ini makanannya Alea Kita campurin semua Oke Emang gitu cara bikin makanan ya? Apa? Buat bayi Buat bayi gini? Emang seperti ini? Iya Buat bayi ya? Buat bayi seperti ini Terus Feelingnya Bang Rin bener Cuman feeling gue yang gak enak Loh Kan gue udah bilang Lo disini buat nyobain Oh iya bener Supaya bayi gue Aman Aman Iya dong Susu Kenapa bang? Liar Ya tumpah bang Emang masak gitu ya Makan susu ya Terus Apa digunain teknologi ini buat ngadu? Loh Gini ya Kayu itu ya Dipake Itu kan Pas orang udah mulai bercocok tanam Tapi Kalo pake tangan itu Itu dari jaman dulu Lo enakan makan padang pake tangan Tanpa pake sendok Pake tangan? Iya udah Masak juga lebih enak pake tangan Gimana sih ah? Tuh Sengaja gue bikin Masakannya Sama dengan baju loh Udah terlihat enak nih ya Pink Sama-sama pink Sekarang kita buktikan betapa mudahnya Masak pake kompor kuantum Ya Nyalain Tinggal nyalain Solid Langsung tuh Oh langsung nyala kan? Apinya biru kan? Mantap terus Iya dong masak hijau Tuh Apinya mantep kan? Hehehe Jangan kagetin lo Enggak Enggak Panas tuh coba deh Iya dong Iya dong Iya dong Iya dong Nah Makanan ini Pajada ini Terus Kita taruh Baru kita masak disini Tuh Ya kan Ntar gue cuci tangan dulu Eh Sip Enggak Masak Enggak Sama aja Wajan induksi Sama bukan induksi Sama Kok gosok Kan, kan, kan Kan, kan Coba tanya Anissa dong Panggilin Anissa Biar lebih pas Biar lebih pas Pakai wajan yang lebih besar Nah Dikasih minyak bang? Enggak, kalau berminyak Nanti kan kusang Ini masak aslinya Tuh Dapain Dapain Dihalusin Kan ayam gak bisa dipotong Dihalus Tuh Dari baunya masih kurang sedikit Udah Tuh Tuh apinya stabil Liat gak Ya kan Tuh Nyalainnya gampang gak tadi Eh buah kok digorengnya baru tau gue Ada Buah apaan Buah naga Yang gue lagi goreng Digoreng Lu tuh gak Gua tuh gak ngerti ya lu indu ya Lu tuh kayak Pikiran tuh selalu negatif gitu Indonesia itu butuh anak muda yang optimis Gua optimis kok Ya lu tadi kok gini kok gini kok gitu Gak kok Yakin Apa kan karena kan baru melihat Kan safe gitu Ini apa masakannya Gitu Oke ini Anissa udah dateng Masakannya Ih kayak makan ini ya Stik ya Iya makanya Masih panas ya Jadi Anissa Coba sini silahkan masuk Anissa udah turun Bikin apa sih Ngu Ini Jadi kita tuh lagi nyapi Makanan empasi buat Alia Panas itu ditaruh di atas Selama ini Lu gimana sih Apaan Ini lu taruh atas sini Emang kenapa lu taruh disitu Ya kan jadi di atas sini Oke ya Kita udah di bawah nih Tadi kita masak di atas Pake kompor kuantum Dengan resep andalan gue Sekarang kita udah di bawah Gue sengaja spesial Supaya bisa keliatan ekspresi lu kayak gimana Pas makan masakannya Oke Iya kan Oke Jadi Ajijah Sebelum ini aku kasih ke Alia Kita kasih ke Pandu dulu Kalau Pandu Engga dong bukan Alia dong Tenang Iya Kalau Pandu mati Berarti kita nggak kasih ke Alia Gak mungkin mati sih sama makanan kan Kalau keracunan mungkin iya Kita nggak tau ya Karena 2 hari lalu gue mimpi lo pake baju hitung Ya nonton band metal Gitu Di mimpi gue itu lo pake baju hitung Celana hitung Terus Tapi mukanya lo putih Kan salah orang Salah orang Salah orang kan Ternyata ganti Salah orang Eh udah dia mau makan nih Masa dia pake tangan Belum Belum Oh Karena ini masakan empasi Ya buat Alia Jadi harus pake celemek Alia Iya Tuh Tuh kan Tosai tuh lehernya Iya Gak bisa 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 Eh Bayi nggak bisa duduk gini kan Harus gitu Gimana Gini nah gitu Nah Emang Alia nyandar mulu ya Ya kan dia masih belum kuat Buat duduk dulu Kayak nggak punya tulang Gitu Lebih lemes lagi Lemesin lemesin Udah siap ya Siap ya Gak bisa ngomong Masih bayi Siap ya Gitu 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 Oke Ini nya Celemeknya Gitu Eh muat lu Muat emang muat Begar lo kecil Panjang Kesoan Ah Eh gabile ngomong Bayi dong E Natural E Natural Nah biasanya bayi itu Kalau dikasih makan apa aja Biasanya suka Karena Oishi Biar ada rasa enak Bayi sama kita tuh beda sayang Iya bener ini Jadi menurut kita hambar Tapi menurut bayi itu Enak Iya Iya, dan biasanya Biasanya sebelum bayinya nyoba makanannya Iya Orang tuanya harus nyoba dulu Enggak sih Kalau aku? Enggak Enggak, enggak Nggak, enggak, enggak Cuman karena aku Enggak, enggak Cuman karena aku Aku percaya banget sama kualitas Dan kalian dalam masa Jadi aku gak perlu nyoba Iya Paling-paling kalau misalnya Kalau bayi itu kan gak bisa makan panas Jadi paling kita ngecek ketanganin Abis itu menurut kita Udah gak panas baru kita kasih Ini udah pasti gak panas Karena ini udah setengah jam berlalu kan Dia ada dari atas kan Oke Nah ini makanannya Karena bayi itu Kan gak tahan dong Sama tekstur yang terlalu tebal Jadi kita Eh bayi Eh bayi Jangan-jangan Tolong sampe jadat dong Aduh aku takut Ini dia Semuanya harus ada Disini Iya Jadi ada wortelnya Ada buanakannya Ada ayamnya juga Di satu sendok Iya. Udah pasti. Baunya. Mainkan dulu. Baunya enak sekali. Baunya enak sekali. Biasanya kalo di ngue-ngue-ngue, anak makin semangat ya. Iya, iya. Baunya bener-bener enak banget ya. Kayak misalnya lagi banjir nih kan. Banjir, tempat sampah. Terus kan airnya turun. Besoknya kita keluar tuh baunya kayak gitu. Nah. Ketawa, ketawa, ketawa. Eh, lagi ya. Lo menjiwain apa sih? Menjiwain dulu. Iya, tapi ketawanya gak kayak bayi. Gimana? Tulus, tulus, tulus. Tuh, dua, tiga. Kayak kadal lo setarot ya. Kayak kadal lo mau mati. Dari bayinya bilang. Ketawanya tuh tulus. Kayak gitu. Iya, iya. Yop. Satu, dua, tiga. Ayo, serius dong, serius. Serius dong. Iya, serius. Menjiwain gua. Iya, nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Iy, ayamnya belum mateng. Belum mateng aja. Iy, ayamnya belum mateng. Langsung kenceng loh. Alhamdulillah. Lo sampe keringetan, Alea. Langsung kenceng. Masih berasa lagi ayamnya. Yang namanya selera kan macem-macem. Iya kan. Kadang ada orang yang gak suka gitu. Tapi ada orang lain di luar sana suka. Lo suka sushi gak? Engga. Padahal hampir banyak orang suka sama sushi. Jadi ini masalah selera doang sebenernya enak. Enak sih ya. Iya. Enak dong. Enak. Wartel tadi kayak gigit. Ada gak? Wartel enak bang. Wartel warna aja enak. Nah ayamnya ini. Ada gak makanan yang lo pertama kali makan. Ih gak enak tapi lama-lama suka. Ada gak? Kayaknya ini dah. Ini. Enggal lah. Enggal. Ada kan tapi kan. Ada. Iya. Nah mungkin lo butuh makan lagi. Untuk laja. Ngiung ngiung ngiung. Ngiung ngiung. Ngiung ngiung. Jangan lah kasian lah. Tapi ini membuktikan bahwa. Makanan gue. Lo jujur aja. Layak gak buat Alea? Enggak dong. Enggak. Enggak dong. Sebagai yang dewas aja gak masuk. Iya iya. Karena lo tadi udah mau makan. Tapi enak nih buah naga sama wortel. Masih ketelen. Iya iya. Ayamnya gak mateng. Oh ayamnya mateng. Enggak. Coba jajal dah. Mateng. Gak mateng bang. Ayamnya bang. Iya gak mateng. Iya kan? Digigit gak bisa ditelen. Iya iya. Gak ketelen. Itu ayamnya. Ini bukan perkara bikin muntah kan ayamnya. Tapi kalo buah naganya. Buah naganya sama itunya. Masih mendingan. Masih bisa ketelen. Berarti enak makanannya. Terus kenapa pake ayam? Itu dia. Iya kan? Tadi gue gak mau. Cuman kayak. Dia maksa gitu. Oke. Karena sayang nih. Kompornya udah bagus. Ini failnya di resep gue. Kalo gitu. Kita serahin aja. Ke ibunya sendiri aja. Kamu masukin ginian lagi. Buat gue. Untuk masak di atas. Bukan. Masak di atas pake kompor kuantumnya. Anissa yang masak. Buat Alea. Tapi yang bener. Kamu mau masak apa buat Alea pake kompornya? Yang ada aja bahan di atas. Ini doang tadi bahan. Ini sisakan doang. Ini doang bahannya tadi di atas. Tadi kayaknya di kulkas ada salmon ya? Ada salmon. Salmon terus apa aja? Portel. Ada kentang. Terus ada sawi. Suka gak? Tapi nanti cobain juga masakanku ya. Enak. Bener enak. Kan bukan membayi. Iya kan? Bang Dika aja dicobain. Gue enggak. Oke. Aman. Yaudah yuk. Ya. Jadi Anissa masak dulu. Ntar kita cobain. Oke. Kalau Anissa gue berani nyobain. Oke. Masakan sendiri enggak? Enggak. Tau. Tau skill. Es ist plastik. Tapi pче constante. T verify. Tau pus. Saka. Stress. Gut. Nainya banant. Tau pus. Tau pus. Nainya semuanya. Bami. Tau. Tau pus. Tau pus. Sjurusと bain Tau pus. Sampai jumpa lagi Oke, ini baru bener Masih Alia liat setan Sekarang ketawa Ayo, kita coba makanan Punyanya Mamanisa Itu? Makan? Ayo, Alia nanti makan Tiga, dua, satu Ada rasanya Salmonnya berasa banget sih Iya, ikan doang Tentangnya? Kayak matchpot itu gak sih? Coba Alia kasih Enak? Mantap! Om, Om, Om Padiu Alia mamam apa? Yeee Sukses berarti kalo ibunya masak Dibingung atin Om Padiu Udah ibunya yang masak kalo kayak gini mah gak usah gua lah Ini kamu masaknya cepet juga ya? Gasnya boros gak tadi? Engga sih Cepet banget ya Sebenernya ada alat juga Kayak apa sih? Slow cooking gitu Cuma lebih lama Dan Alia tuh kan anaknya cepet lapar Yang penting kan sebenernya Gimana caranya makanan itu mateng tapi cepet Iya Jadi udah gasnya hemat masaknya lebih cepet ya? Nah kalo kompornya cocok buat kayak rumah lu Lu kan suka sembarangan tuh Itu regulatornya tuh double safety lo Jadi gak mudah kena-kena bocor gitu Iya jadi gampang juga sih buat ibu-ibu gak sih? Iya Kalo kayak gitu sebenernya pekerjaan laki-laki Tapi buat ibu-ibu lebih gampang juga Terus tuh body kompornya liat gak lu? Gitu kan Yang putih itu? Iya nyambung semua Jadi gak gampang kotor Kan ada tuh kompor yang Apa mungkin ada celah-celahnya gitu kan Masuk masuk ke sana gitu kan Kayak tiba-tiba ada kunci mobil ya kan di suasana Emang sering terjadi? Iya Ada dongeng tetangga gitu Kemarin udah jeng lho di Sewa-sewa Gitu Jadi kalo ini enggak 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 Oke jadi makasih terutama untuk saudara gua nih Oh iya Yang udah ngasih kompor kuantum Keren gak tuh? Hebat gak? Keren Saudara gua Punya kompor kuantum lho Punya kompor kuantum? Ceritain aja cara pake kuantum Saudara lu? Yang beli kompor ya? Yang beli kompor Berarti lebih hebat saudara lu daripada saudara gua Karena kalo gak ada yang beli Bisnisnya gak jalan Iya gak? Bener gak? Berarti saudara lu hebat Enggak berarti Karena kuantumnya juga hebat Kenapa? Ngasih barang kualitas bagus Ya kan? Makanya dibeli Ya Tapi kalo barangnya kualitas bagus Gak ada orang yang beli Gak akan jalan bisnisnya Gua gak akan dikirimin kompor Berarti lebih hebat saudara lu Tapi ini bener gua gak bohong nih Ini emang bisnisnya saudara gua Iya Emang bener gitu Jadi kalo mau support juga ke instagramnya Ad kuantum underscore Indonesia Jangan ke ad kuantum underscore Nigeria Beda negara Beda negara Beda negara Beda negara Jangan juga ke ad kuantum underscore Wakanda Wakanda apa? Wakanda negara Iya kan negara Mau makanan negara Gimana aneh? Di dunia Marvel Iya Oke Kenapa kamu muncul tiba-tiba? Kenapa muncul tiba-tiba? Hah? Jangan juga Terus aja sampe Sampai abis ya videonya Oke itu aja ya Jangan lupa follow yang tadi Instagramnya ya Quantum underscore Indonesia Follow juga instagramnya Anissa Alea juga At Anissa Aziza Kau ngertiin Nih mantap Mantap Iya lah Kau udah sejuta Biasanya udah mahal tuh Masa mini Masa mini ga boleh Tidak 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 Pandu 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 Untuk irisan orang yang suka pake kompor kuantum Dan orang yang suka Pandu Winoto Irisannya tuh Oh digabungin Iya Makasih Pandu atas waktunya ya Iya 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 Di selang-selang sibukannya Ngasihin nih PS4 buat Rigen Nggak Iya Kan sekali doang ulang tahun Balas Budi Sama Anissa udah ngebenerin masakan gua Oh iya bener Makasih Alea Alea dipanggil bapak Duit 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 Nah Bagus Bagus Cintai duit Cintai duit Orang dia lahir ga nangis I want 11 I want 11 Gitu Padahal waktu itu belum ada Kok bisa gitu ya Cenayan Iya bener Eh kok sama Flipflop Flipflop Apa tuh? Flipflop Make a wish Kalau misalnya jawabannya beda Dia flip atau love flop Itu berarti Gak terkabul Gak terkabul Gak terkabul Jadi karena kita ngomongnya sama Ini closing nih Ini closing lo Gapapa 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 Jadi Harapan Harapannya tuh harus Eh harapan Kita berharap dulu Terus gua bilang flip Kalau lo bilang flop Itu berarti Kalau beda Harapannya terkabul Tapi kalau sama Sama-sama flip Atau sama-sama flop Gak terkabul Jadi lo milih mau ngomong flip apa flop Oke Berharap dulu Berharap dulu Gak terkabul Gua nitip iPhone Udah 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 ya Terus Ya sama-sama ngomongnya Lo flip atau flop ya Tiga Eh satu apa dua Eh satu apa tiga Ya mau satu dua apa tiga dulu Ya satu dua tiga dah aman Ya satu dua tiga gitu Ya bentar bentar Oke Satu dua tiga Flip Berkabul Harapan lu apa? Kebali Harapan gua adalah semoga kuantum terus berjaya The best memang Ayo semuanya pada masuk Baru closing Terima kasih semua ya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue